Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Maman Saki Perdana Dari keselapan Absen 27 Hari ini saya akan menjelaskan Sumateri Ukuran penyebaran data Atau data tunggal Tujuan pembelajaran 1. Menentukan nilai jangkauan kuartil Dan jangkauan interkualtir 2. Menjelaskan masalah Konstektual yang berkaitan dengan nilai jangkauan Jangkauan kuartil Dan jangkauan interkualtir Untuk nomor 1 Untuk nomor A dan B Tentukan nilai dari jangkauan kuartil Atas, tengah, bawah, dan jangkauan interkualtir Dari data berikut B. Lama pembicaraan Melalui telepon yang dilakukan Seorang sekretaris Atau dinyatakan dalam menit Sebagai berikut Jangkauan Jangkauan 31 Kuartil atas Kuartil bawah Jangkauan interkualtir Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe, like, and to be given up